Biaran jadi jenuh repos peta Terima kasih telah menonton Jadi masalahnya satu hari ini silon kemaca, tidak bisa masuk, tidak bisa diintegrasikan dari aplikasi partai kita ke silon, itu masalahnya Jadi kan data-data yang mudah ada di aplikasi kita ini kan di pusat, kita nyari juga tidak gampang kan berkomunikasinya Maka pada saat ini kita kan disuruh buat zip ya, datanya jadi kurang, itu saja masalahnya Ya, walaupun untuk batas pengajuan atau pendaftaran bakal calon itu kan sampai tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 Artinya sudah kita lalui tadi malam Nah dari hasil yang kita dapat, 16 partai politik itu diterima pendaftarannya Satu partai politik yaitu partai Garuda Tidak mengajukan bakal calon legislatif, sedangkan partai Gelora Perkas calon yang mereka ajukan itu tidak lengkap Makanya kami dari Kapiukopat yang saya beragai mengembalikan perkas dari partai Gelora Kalau untuk partai yang melengkapi itu sebenarnya tinggal partai Gelora tadi malam yang kita tunggu sampai pukul 4.30 pagi Dan mereka juga sudah kita tanyakan apakah bisa melengkapi berkas ini Dan mereka tidak mampu untuk melengkapi berkas bakal calegnya Dan dengan demikian kami melakukan pengembalian Partai terakhir yang sudah melengkapi berkas administrasi yang diterima KPU, partai apa? Partai Bulan Bintang, partai PBB Itu yang terakhir Itu yang terakhir Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe, like, share dan subscribe and subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.